Bagaimana String Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali nanggap, maka tidak ada proses deaktivasi. Terima kasih telah menonton! 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 Atau 3,1 kg. Dimana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Mesir-Mesir Nargoba, Pores Metro Jawa Arta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum nubilansi. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, dimana terdapat salah seorang penyelamatan narkotika, jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Pores Metro Jawa Arta Barat, Kemudian, Satuan Mesir-Mesir Nargoba, Pores Metro Jawa Arta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika, jenis sabu dan penyelamatan narkotika, jenis sabu dan penyelamatan dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jati Negara, kota Jawa Arta Timur dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024 kemudian dilakukan serangkaian kegiatan pembeledahan di rumah tersebut dan penyelamatan berhasil mengamankan 3 paket plastik klim plastik narkotika jenis sabu kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropika merek Mersi Atarax Al Prajolam dimasukkan kategori golongan psikotropika total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram 2,04 kilogram kasus yang kedua 3,1 kilogram dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram 12 butir aprazolam dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat bisak sabu total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kilogram terhadap orang tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 sepasal 112 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara sumurilu atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah berhadap kasus yang ketiga penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling sekian 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 biliar rupiah dari jumlah narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kilogram dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reses-Reses Narkoba Forest Metro Jawa Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reses-Reses Narkoba Forest Metro Jawa Barat dan juga Ponsek Tambora Forest Metro Jawa Barat Demikian yang dapat saya sampaikan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan saya mau silakan Pak, terkait dengan pengungkapan 5 ini apa hubungannya ke RR ini apakah memang ini satu jaringan BPNya dengan RR atau berbeda? Tidak ada jadi pengungkapan tindak pidana pada PDR ini berbeda masing-masing RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan yang ini kemudian yang narkotika sabu untuk Ponsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg itu berbeda masing-masing tidak ada hubungannya terakhir kemarin ada penalaman mengenai BPO sebagai situ ayat barang obat terhadap pesakayat dan juga dilakukan pendalaman terhadap posisi dari RR nah untuk BPO ini sudah sampai mana pendukanya dan adakah fakta khusus yang dilakukan dari pendalaman posisi dari RR ini? ya jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sahabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita aman dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita aman pasti akan kita informasikan Pak ini sudah lima kali RR tergerak kasus narkoba bagaimana apakah masih bisa melanjutkan kasus menutup tehak atau memang harus lanjutkan ya kita berpendapat kepada surat telegram kabar deseklim polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali bertangkap maka tidak ada proses rehabilitasi oke kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika di undang-undang cikotropika jadi dengan undang-undang itu kita jerak terhadap pelaku RR cukup dari sekian banyak proses ada 8 proses di Jakarta Barat ini kan tamburan terbanyak ada 2 kilo sementara yang lainnya belum pernah 4 sampai 2 kilo apresiasinya apa Pak untuk para orang yang motivasi ya tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengunggapan tindak bidana 23 di jajaran posek sepanjang tahun 2024 ini sampai saat ini posek Tampura yang terbesar itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap posek Tampura besar terhadap terima kasih terima kasih